Tidak ada Nabi sesudah Musa itu yang diberi kuasa oleh Tuhan dengan membuat banyak tanda dan berjijak dari alam. Musa ini seorang habib besar, alih besar bagi orang Yahudi, karena dialah yang mendirikan agama Yahudi. Itu adalah Nabi Musa, Nabi pengharapan, ya itu sejarahnya, disini masih banyak kapatilah sejarah, mojijat. Nah saya memang menganggap, mojijat itu adalah karyakutan yang bersifat pada ini. Yang pertama, tadi di sana, di lebar itu ada kuasa yang subur, disitulah ketika Nabi Musa dimarah-marah oleh saksa Israel, karena mereka sudah hausan, kita naik mucik saja haus, apalagi zaman dulu dikatakan oleh si saksa ini, si Hamdallah, bahwa tidak ada air. Maka orang Israel banyak menggirutu, marah kepada Musa, kerenyat, Musa emusi, berdoa kepada Tuhan. Lebih baik, apa ini, ganti saja dengan orang lain, saya sudah berusaha mengejar hidup umatmu Israel yang selalu tidak ada rasa suku. Akhirnya Tuhan menurut Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu di sana, bawah ini. Akhirnya memancarlah air, sumber air, bawah pohon peringin bawah itu, tidak ada pohon, sampai sekarang masih ada. Nah itu, berarti mojijat itu bersifat-sifat, itu tanda ini. Yang kedua, di depan tadi ada, itu, ada patung, patung ular yang disalibkan. Yang itu, langsung para dokter, para penjual ular itu tahu, sampai sekarang dikenang apa itu. Itu adalah ular yang disuruh Nabi Musa karena menggirutu tadi tahu, marah-marah, kemudian Tuhan mengeluarkan sebanyak ular terbesar. Ular terbesar, ular terbesar, maka banyak orang Israel yang disepakit ular, banyak orang meninggal. Maka, Nabi Musa, eh, pemerintah, memenang pada Yahweh, supaya kami dibibatkan dari marah bayangan takai ini. Maka, Tuhan Allah menyuruh Nabi Musa, suruh membuat patung ular. Masya tadi, yang memadang patung ular ini, maka akan dipanggung oleh ular-ular terbesar itu, akan disembuka. Nah, makanya itu juga menjadi lambang kesehatan, kedokteran, dan dunia medis sampai sekarang. Awalnya dulu sejarahnya dari sana. Nah, kemudian, tadi dikatakan dalam bahasa pelangan itu tidak ada emak musai yang mati di sini, kemudian tidak ada sampai sekarang, tidak ada yang tahu kutulannya di mana. Dalam tatsiran para anji bahwa Musa itu diangkat ke suruh karun alam. Ya, itu Nabi Musa. Tapi, Nabi Musa itu terkenal sebagai nabi yang meskipun luar biasa diberitanya oleh alam. Tetapi, dia menjadi kurban orang-orang jahat. Maka, Tuhan bilang kepada Nabi Musa, Kami seumuran, dan orang-orang seumuran dengan kamu akan mati. Tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Mana tanah terjanji di bawah itu. Jadi, Musa seperti cengkarun alam, melindah dari atas saja. Tanah terjanji itu punya nilangis kaya. Di bawah kata, ada isra. Lembar yang sungguh. Maka, Musa itu satu-satunya pake. Karena dia pernah marah kepada Tuhan. Karena apa ini? Orang-orang Israel yang jahat. Maka, seringkali orang baik menjadi kurban oleh seorang raja. Mereka menjadi seperti Yesus, menjadi kurban silib dari dosa-dosa. Orang dosa. Anak musa itu sebagai apa, antisipasi dari Tuhan Yesus. Disalibkan. Demi orang, Tuhan Yesus kan orang baik dan dibunuh demi orang-orang jahat dan sebagai anak musa-dosa. Kadang-kadang, seorang suami yang baik juga mati berdua daripada istri dan keluarga. Sebanyakkan. Secara natural, suami itu biasanya mati berdua. Tapi jangan menisahkan, Anda menjadi kurban silib, menjadi penyelamat bagi kembali. Nah, kalau orang-orang yang ditahat juga kembingguan kebaikan wajah, itu berarti Anda mendapatkan kemuliaan seperti Yesus. dan hari ini adalah hari raya bagi kereja katolik. Cuma setelah hari niubu dan darah Kristus, itu adalah hari raya hati kudus. itu adalah hari raya hati kudus 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 kudus. Apalagi-kudus乐nya kita renungkan, kudus 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 kudus, ini hanya disitu ada sedikit seperti makam. Makam itu sebagai penyakit, sebenarnya makam Musa, Nabi Musa tidak ada dihadapi atas surga Maka sekarang dalam kertasulit, panggung hari ini pun tidak tahu kubur Nabi Musa Kemudian apalagi dia sedang seperti itu, jadi kita ikut jelajah Nabi Musa itu dikatakan dalam kertasulit sebagai Nabi yang paling rendah hati, kemanungan dan rendah hati Kedatakan dia itu sebenarnya gagap, gagap sudah, sangat dibicara, kasih pencapaian Nabi Maka Harun sebagai teman, kalau kita dari Mesir kita lewati makam Harun ke monte Harun atau gunung Harun Dan di sana ada, Harun kembali kakaknya Musa dan nabi yang nabi yang artinya atau nabi yang artinya Nabi Musa juga seorang nabi yang tahu, yang berbeda dengan nabi dan nabi Maka kita bersyukur, disini bisa merayakan periktiwa yang nabi yang nabi kali ini Dulu kerja ini sangat hebat, masih batu-batu, masih, ini sudah, waktu saya dengan Bu Mario ke sini Yang nabi baik-baik baik sebelum Covid ini sudah disini, sudah selesai Oh waktu natal, waktu natal orang sini bikin Bu Maria kandangnya, kandangnya di bawah pohon cemara yang di depan itu Hanya kasih gitu, sederhana sekali, kasih kata ini cerami dan gantung, berkasih, apa-apaan sedikit Kami lakukan itu disini, sudah dari mana kita, selanjutkan Musa manusia Kami lakukan itu disini, sudah dari mana kita, selanjutkan Musa manusia Apemaria 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 Terima kasih. Terima kasih.